Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo anak-anak ser kelas 10 SMA Namira Selamat datang kembali di channel SMA Namira Official Video Bersama saya Ridwan yang akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan Oke kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8 Nah topik yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu mengenai persamaan logaritma Sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Oke judul kita adalah persamaan logaritma Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang sifat dan konsep dasar logaritma ya Jadi ini adalah bekal untuk kamu mengetahui dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan logaritma Nah saya perkenalkan ada 6 bentuk nanti ya bentuk persamaan logaritma Jadi bisa kamu lihat nanti bagaimana cara penyelesaiannya ya Oke kita perhatikan contoh yang pertama Contohnya adalah seperti berikut Nah 2 log 2 X kurang 5 sama dengan 4 Nah cara penyelesaian ya kita harus buat bentuk ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya Dalam bentuk apa? A log ya sama-sama A log Karena disini basisnya 2 Berarti otomatis bisa kita ubah seperti ini 2 log 2 X kurang 5 sama dengan 4 dikali 2 log 2 ya Nah kamu ingat ya sifat logaritma pertemuan sebelumnya ini 2 log 2 kan hasilnya 1 ya Kita tambahkan tadi tapi tidak merubah nilainya Oke nah setelah itu kita buat dalam bentuk seperti ini Masih ingat kembali sifat logaritma yang seperti ini ya A log B pangkat N ya itu kan hasilnya N kali A log B ya Nah pangkatnya bisa dipindah ke depan Oke nah cara seperti itu bisa kita terapkan untuk kasus ini Berarti 2 log 2 X kurang 5 itu hasilnya 2 log 2 pangkat 4 Kita pindahkan Sudah sama ya Basis sudah sama log juga sudah sama Berarti kita tinggal ambil F X sama dengan P Berarti 2 X kurang 5 itu sama dengan Nah 2 pangkat 4 16 2 X sama dengan 16 tambah 5 ya 21 Berarti dapatlah X nya 10,5 ya atau 11 per 2 ya Nah setelah itu bagaimana Nah kita uji ya Uji X nya apakah memenuhi terhadap persamaan logaritmanya Karena disini ada syaratnya Syaratnya wajib numerusnya lebih besar 0 Jadi setelah kamu dapat X nya Kita uji Untuk X sama dengan 10,1 per 2 ya Ke numerusnya Ini numerusnya berarti 2 X kurang 5 kan Nanti kita buat 2 kali 10,5 kurang 5 10,5 ini berapa? 21 ke 2 ya Coret habis berarti tinggal 21 ya 21 kurang 5 hasilnya 16 Nah ternyata ini lebih besar dari 0 Memenuhi berarti untuk persamaan ini X nya sama dengan 10,5 Oke baik selanjutnya untuk yang bentuk yang kedua Kita bahas tentang alok F X sama dengan alok G X Disini bahasi sama numerus berbeda ya Kamu jumpai bentuk seperti ini Ya bentuk variable ya Disini yang F X sama G X ya Nah ini akan terjadi F X nya sama dengan G X nya ya Kita buat contohnya sebagai berikut Tentukan penyelesaian dari log X kurang 3 Tambah log X kurang 2 Sama dengan log 2 X tambah 4 Oke Nah Jadi disini Yang pertama sekali kamu lihat Basisnya ya Kalau basisnya sudah sama Berarti kita tinggal buat Variable nya saja ya F X sama dengan G X Nah kalau kamu lihat ruas kiri ini berupa apa Iya berupa operasi penjumlahan disini Nah sifat logaritma masih ingat ya A log B tambah A log C Ini adalah A log B kali C Kan gitu ya Nanti bisa kita sederhanakan Menjadi logaritma X kurang 3 dikali X kurang 2 sama dengan 2 X tambah 24 Begitu ya Ini ada logaritmanya ya Oke Nah setelah sama Ini kita bisa Push atau kita coret ya Berarti tinggal X kuadrat dikurang 3 Kurang 2 berarti kurang 5 X ya Ditambah 6 Sama dengan 2 X tambah 24 Oke Kita pindahkan ke ruas kiri semua X kuadrat kurang 5 X Tambah 6 kurang 2 X Kurang 24 Sama dengan 0 Oke Nah kemudian kita selesaikan X kuadrat Ini ya Min 2 Min 5 berarti min 7 X Ini 6 kurang 24 Berarti 18 ya 18 sama dengan 0 Nah lagi-lagi jumpa bentuk pemfaktoran ya Jadi Harus kamu kuasai bagaimana memfaktorkan suatu bentuk persamaan kuadrat Oke Nah berarti cari perkalian yang menghasilkan 18 Ya berarti ini berapa 2 dan 9 ya Kemudian X nya X kali X Oke Supaya menghasilkan negatif 7 Maka yang negatif harus yang besar Ya Berarti min 9 plus 2 Nah disini hasilnya adalah Min 2 Nah yang disini adalah 9 Ada 2 Penyelesaian ya Nah sekarang kita cek Atau kita uji Karena syaratnya itu numerusnya besar 0 Maka X sama dengan min 2 Kita uji Ke numerusnya Masing-masing ya X kurang 3 Nah X kurang 3 berarti min 2 dikurang 3 Nah bagaimana Besar 0 tidak Nah ini tidak ya Berarti tidak memenuhi Oke Satu saja yang tidak memenuhi Maka dia bukan penyelesaian Ya Nah kita lanjut ke yang X sama dengan 9 9 Kita uji ke X kurang 3 Numerusnya berarti 9 kurang 3 Itu sama dengan 6 Ya Kemudian X kurang 2 9 kurang 2 Sama dengan 7 Dan yang terakhir 2 kali 9 tambah 24 Pasti lebih besar 0 ya semua Nah semua memenuhi Ya numerus besar 0 Maka untuk penyelesaian soal ini X nya sama dengan 9 Oke Kita lanjut untuk bentuk yang berikutnya Oke Bentuk yang ketiga itu A log F X sama dengan B log F X Nah disini kamu lihat Apanya yang sama disini Ya benar sekali Jadi ini Numerusnya sama Ya Jika numerus sama Basis berbeda Nah ini solusinya apa Berarti F X nya Itu sama dengan 1 Ya Nah ini Yang perlu diingat Oke Nah kita lanjut Ke contohnya Cara tetap sama disini ya Contohnya adalah 2 log 3 X kurang 5 Sama dengan 5 log 3 X kurang 5 Oke Nah Kamu lihat Numerus sama Basis berbeda Berarti F X harus sama dengan 1 Berarti ini ya F X nya Berarti 3 X kurang 5 sama dengan 1 3 X sama dengan 1 tambah 5 6 Berarti X nya sama dengan 2 Betul Setelah itu apa Kita uji ya Kita uji X sama dengan 2 Memenuhi gak dengan syarat numerusnya lebih besar 0 Yaudah kita masukkan Substitusi Berarti 3 kali 2 Dikurang 5 Berarti 6 kurang 5 Sama dengan 1 Ya Ini lebih besar 0 Berarti memenuhi Jadi jawaban untuk Persamaan ini adalah X sama dengan 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.